Halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Putra Nanda, dalam program Journalist on Duty yang akan memandu Anda selama satu jam ke depan. Di program Journalist kali ini kita akan membahas tentang dinamika bagaimana seorang guru honorer ini mengikuti seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi nanti kita akan tanya-tanya sama narasumber kita, kita punya dua narasumber pada malam ini. Yang pertama ialah Bapak Oktav Prima, guru honorer SMA 42 Jakarta. Kita akan mendengar langsung bagaimana pengalaman Bapak Oktav dalam mengikuti seleksi P3K ini yang kemarin sudah diadakan oleh pemerintah. Lalu di narasumber kedua nanti, di sesi kedua kita punya narasumber yakni kepala bidang avokasi guru P2G ialah Bapak Iman Zanatul Hairi. Nanti kita akan mendengar bagaimana perspektif Bapak Iman dalam memandang dinamika atau polemik seleksi P3K bagi para guru honorer di Indonesia. Oke, langsung saja kita tampilkan. Ini Bapak Oktav sudah bergabung. Halo, ini dia. Saya panggilnya Mas Aja Mas Oktav ya. Oh iya, siapa? Ya, Mas Oktav bisa mendengar suara saya dengan jelas kan? Alhamdulillah terdengar jelas Pak. Suara saya juga apakah terdengar Bapak? Iya terdengar cuma saya agak mendengar suara saya luping balik di headset. Mungkin karena sinyal ya, cuma tidak apa-apa. Mungkin karena sinyal ya, cuma tidak apa-apa. Oke, Mas Oktav boleh diceritakan enggak? Boleh diceritakan enggak? Perkenalan. Perkenalan ini mungkin teman-teman sobat media Indonesia ini belum banyak yang tahu Mas Oktav siapa. Lalu pekerjaan apa di sehari-hari? Sehari-hari profesi siapa gitu. Bolehkah di-share ke kita? Bolehkah di-share ke kita? Oke, terima kasih banyak. Mas Putra, terima kasih banyak dan teman-teman media Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dari media Indonesia untuk hadir di tempat yang luar biasa ini. Iya, perkenalkan saya Oktav Prima Saditi ya. Jadi, saya kesehariannya menjadi guru ya atau tenaga pendidik di salah satu SMA negeri di Jakarta. Apa namanya status kepegawaian saya? Kalau di DKI mungkin kita menyebutkannya adalah KKI ya, Mas? Jadi, kontrak kerja individu. Jadi, memang istilah honorer di DKI memang KKI. Tapi, walaupun nanti di Jakarta sendiri ada yang namanya honorer sekolah gitu. Kebetulan, bisa dibilang kita kayak semacam honorer daerah kali, Mas ya. Kalau misalnya disamakan dengan beberapa daerah wilayah lainnya. Lalu mengajar mata pelajaran apa, Mas? Kebetulan, saya mengajar mata pelajaran bidang sejarah dan sejarah Indonesia di tahun 2012. 11 dan 12. Guru kelas 11 dan 12, semata pelajaran, sejarah dan sejarah Indonesia. Sudah berapa lama, Mas, menjadi seorang tenaga pendidik? Bagaimana, Mas? Agak terganggu kayaknya sinyal saya kali ya. Sudah berapa lama menjadi tenaga pendidik, Mas? Sudah berapa lama, Mas? Di sekolah SMA 42 ini? SMA 42 ini? Kalau SMA 42, saya kebetulan dimulai di tahun 2013 atau 2014, saya agak-agak lupa. Jadi, walaupun kalau untuk jadi guru, itu saya sudah dimulai dari 2011. Tapi untuk di 42 atau di negeri, itu sekitar 2013-2014. Berarti sudah sekitar 8-9 tahun ya? 8-9 tahun ya, kalau tidak salah ya? Iya, kurang lagi sekitar segitu, Mas. Betul. Nah, itu statusnya gimana, Mas? Selama 8-9 tahun. Selama 8-9 tahun. Sebagai guru. Sebagai guru. Penanggap pendidik ya? Penanggap pendidik ya? Boleh ceritain nggak? Memulai 2013 yang masuk ke sekolah itu, memang statusnya adalah guru honorer sekolah. Tapi nanti ketika di 2016, kalau tidak salah ada kebijakan baru, apa namanya, KKI gitu. Jadi, akhirnya kita naik ke, apa namanya, ke KKI gitu ya. Apa namanya, statusnya menjadi KKI, walaupun juga sebenarnya sama-sama honorer gitu. Cuma beda pembiayaannya aja. Mas, suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Terdengar, Mas. Oke. Artinya tadi statusnya, selama mengajar itu terpotong, Mas. Sorry, terpotong. Oh, statusnya, apa namanya, memang dari awal saya dimulai dari guru honorer sekolah ya. Jadi, memang 2013 itu memang masih honorer sekolah. Tapi ketika 2016, Alhamdulillah, mendapatkan, apa ya, mendapatkan kebijakan baru dari Pemprov DKI Jakarta, itu beberapa guru honorer di sekolah negeri itu diangkat menjadi KKI gitu. Atau kontrak ke individu. Walaupun sebenarnya statusnya sama, itu adalah guru honorer, tapi sekali lagi terima kasih banyak itu untuk Pemprov DKI Jakarta yang sudah mau mengopeni gitu ya, mengopeni apa, mengopeni guru-guru honorer di DKI Jakarta, akhirnya setidaknya untuk kesejahteraan, Alhamdulillah, cukup terbantu. Oh, jadi ada perbedaan kesejahteraan dari awal, sebelum diangkat dari KKI menjadi KKI gitu ya, Mas? Iya, betul sekali, Mas. Nah, terus kemarin ikut tes P3K itu? Iya, jadi kebetulan saya salah satu orang yang ikut mendaftar dalam seleksi P3K, tapi namun kita atau saya ya, saya tidak dapat mengikuti seleksi tahap pertama gitu, yang walaupun sebenarnya seleksi tahap pertama itu memang sangat dinantikan gitu sama guru-guru honorer negeri sebenarnya. Tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia kayaknya menantikan tahap itu. Dan kebetulan saya berserta teman-teman gitu, ternyata tidak bisa masuk ke dalam tahap pertama ini. Jadi gitu, itu yang sangat disayangkan bagi kami gitu, Mas. Tidak bisa mengikuti ya, Mas? Tidak bisa mengikuti ya, Mas? Yang pertama kali ya. Yang pertama kali ya. Alasannya apa sih, Mas? Alasannya apa sih, Mas? Mas, Mas, Pak. Mas, Pak, ini kan sudah diangkat menjadi KKI, lalu pengen juga ikut P3K, alasan utamanya apa? Kalau alasannya yang pasti memang ada perbedaan ya, perbedaan apa? Perbedaan antara honorer dengan P3K karena memang dalam terutama kesejahteraan yang otomatis, kalau di honorer kan tidak ada tunjangan gitu ya. Jadi memang kita menerima gaji pokok aja gitu, tadi tidak ada tambahan lain-lain. Tapi kalau P3K ini kan, Alhamdulillah kalau dilihat dari prospeknya cukup lumayan gitu kan. Apa namanya, bisa mendapatkan tunjangan, ada sertifikasi dan sebagainya gitu. Jadi memang itu besar harapan kami gitu atau saya bisa mengikuti seleksi satu ini gitu kan. Apalagi kalau mungkin Mas Putra atau teman-teman di sini pernah mengetahui bahwa yang namanya P3K itu ada tiga kali tahap ya. Ada tiga tahap, tahap satu, dua, dan tiga. Jadi memang honorer ini untuk honorer negeri itu memang spesialnya itu di tahap satu. Jadi sayang banget kalau misalnya tahap satu ini kita nggak bisa ikut gitu kan. Nah memang kenapa saya atau teman-teman saya tidak bisa ikut ke dalam tahap satu, terutama di bidang sejarah ya. Emang cukup mengagetkan dari saya dan beberapa teman-teman juga melihat kenapa kita ini tidak bisa ikut ujian di tahap pertama. Padahal tahap pertama itu sekali lagi kita memang mengharapkan itu gitu kan. Dan akhirnya ya kita mencoba menghimpun teman-teman yang tidak bisa masuk ke dalam tahap pertama ini. Kita cari dan akhirnya menemukan beberapa temuan gitu Mas. Jadi sebenarnya tanpa disadari akhirnya kita menemukan banyak temuan nih gitu kan. Oh ternyata proses P3K ini seleksinya modelnya begini gitu kan. Jadi tanpa kita duga ternyata akhirnya banyak sekali nih teman-teman yang saya dapetin atau kita dapetin bersama teman-teman gitu kan. Dan akhirnya kita bisa menjawab kemungkinan-kemungkinan kenapa kita tidak ikut dalam tahap pertama ini gitu. Tadi Mas Oktav bilang tahap pertama ini sangat menentukan gitu ya. Halo Mas Oktav? Halo Mas Oktav? Tadi Mas Oktav bilang tahap pertama ini sangat menentukan gitu ya. Sangat menentukan gitu ya. Dibandingkan tahap-tahap ke-2 dan ke-3. Boleh diceritain ke teman-teman Median Nation gak sih? Apa sih perbedaan tahap 1, 2, dan 3. Oke. Jadi sebenarnya bukan menentukan ya. Tapi harapan besar kita ada. Tadi mungkin agak korek sedikit. Bukan menentukan tapi besar harapan kita itu ada di tahap pertama. Karena memang sebagai garis besar aja gitu kan berdasarkan dari PAN-RB dan sebagainya itu memang dijelaskan banget bahwa tahap 1, 2, 3 ini mempunyai target yang berbeda ya. Mempunyai target yang berbeda, mempunyai peserta yang berbeda. Jadi tahap pertama ini memang dikhususkan untuk guru-guru negeri di Indonesia. Terutama ya. Terutama tapi memang khusus guru honorer negeri gitu ya. Sekolah negeri. Nah itu dia bisa apa namanya masuk dalam tahap 1 gitu kan tahap 1. Dan ini berarti kan saingan kita atau saingan guru honorer di negeri ini tidak terlalu banyak gitu Mas ya. Jadi apa namanya besar harapan kita di situ sebenarnya. Nah ketika tahap kedua ini kan apa namanya pesertanya adalah dari tidak hanya guru honorer di negeri tapi juga sudah mulai terbuka di guru-guru swasta yang apa namanya terdaftar di Dapodik gitu kan. Nah itu kan berarti kalau misalnya kita gagal nih saya gagal di dalam tahap 1 kan berarti saya akan masuk dalam tahap 2. Dan tahap 2 ini berarti kan saya akan berlawan ya dan tanda kutip melawan teman-teman guru swasta. Jadi akan lebih terbuka lagi. Lebih banyak ya. Lebih banyak lagi. Nah kalau tahap ketiga 2 ini tidak lolos maka akan masuk tahap ketiga. Tahap ketiga ini lebih besar Mas karena tidak hanya guru. Tidak hanya guru aja gitu ya. Tapi ternyata juga apa namanya ini terbuka untuk umum. Gitu terbuka untuk umum. Jadi lebih besar lagi. Nah oleh karena itu memang besar harapan kami itu memang ada di tahap pertama ini. Jadi kalau misalnya dibilang spesialnya bagi kami itu memang ada di tahap 1 ini gitu. Jadi itu alasan kenapa apa namanya kita dan teman-teman sempat mencari tahu kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam tahap pertama. Padahal kalau misalnya anggapan saya dan teman-teman sebenarnya kita layak kok untuk dalam tahap pertama gitu kan. Makanya kita mencari itu dan akhirnya menemukan banyak banget temuan-temuan yang cukup mencengkangkan gitu kan. Ternyata tadi saya katakan selesai P3K ini ternyata tidak hanya bermasalah di satu topik. Tapi ternyata juga ada banyak juga yang masalah-masalah yang ada di dalam proses itu gitu Mas. Nah saat teman-teman mengikuti tahap pertama itu kendalanya kendala apa yang ikuti? Apakah saham mendaftar? Apakah saham mendaftar? Kalau ujian tesnya kan yang pasti kita juga tidak tahu ya atau saya tidak tahu bagaimana di tes tahap pertama. Tapi mungkin kesulitannya itu ketika proses masuk ke tahap pertama ini gitu Mas ya. Jadi memang ketika kita mencari tahu dan akhirnya juga mungkin boleh ya sedikit apa namanya menceritakan kenapa dan menjadi keluhan kita juga sebenarnya keluhan. Saya dan teman-teman kenapa tidak dapat ke tahap pertama gitu kan. Jadi keluhannya sebenarnya dari beberapa dugaan-dugaan dokumen. Jadi ada dugaan dokumen yang ternyata ini agak aneh gitu ya. Ini agak aneh karena boleh ya gak apa-apa kita share-in aja. Itu harus satu fakta kan. Itu harus satu fakta kan. Iya ini fakta. Bahkan fakta ini kita melihatnya dari data gitu kan. Jadi memang kalau perkembangan dari media yang lainnya itu masalah afirmasi ya. Itu memang menjadi salah satu. Jadi mungkin saya tidak akan bicara mengenai afirmasi. Jadi afirmasi udah cukup banyak lah di media-media. Jadi saya tidak akan menentuh itu lagi. Walaupun sebenarnya itu juga apa namanya jadi masalah DKI 3K gitu. Nah tapi saya pengen membuka gitu. Membuka beberapa temuan yang kita temukan ya. Kita temukan jadi saya tidak sendirian. Tapi bersama teman-teman melihat beberapa keunikan ya. Saya mengatakan keunikan. Yang pertama sebenarnya pertanyaan kita. Pertanyaan kita paling mendasar kenapa kita bisa melakukan uji dokumen itu. Karena pertanyaan cuma satu mas. Kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam tahap pertama. Padahal kita menganggap kita sudah sesuai dengan jalannya. Nah akhirnya kita melihat dari kita. Karena saya mencoba meng-crosscheck dari pengumuman ketuan. Pengumuman dari ketentuan pelaksanaan tes kumatasi ini. Kebetulan data-datanya ada di saya. Di samping saya ini. Jadi apa namanya. Itu pengumuman tersebut dikeluarkan langsung dari. Apa dirijen kalau tidak salah yang tanda tangan ini. Betul dari dirijen ya. Dari dirijen langsung di tanda tangan ini oleh direktur dirijen GTK. Jadi ini langsung nih. Nah disini gak akan saya bacakan semuanya. Tapi saya mencoba melihat. Merinci atau melihat dimana masalah kita sebenarnya. Jadi ketika saya lihat disitu ada pengumuman itu. Ketika kita membuka akun. Kok saya atau kami teman-teman ini tertulis. Kita tidak. Bukan sebagai peserta seleksi tahap pertama. Nah ternyata ada pengumuman nih mas. Pengumuman pertama itu adalah. Kenapa tidak bisa masuk tahap pertama. Nah pertama guru yang mengajar di sekolah swasta. Ini saya anulir. Teman-teman saya semua negeri. Negeri semua ya. Termasuk mas otak ya. Termasuk mas otak ya. Ya saya di negeri. Berarti ini danulir. Apa namanya. Peserta tidak memilih formasi di sekolah induk. Walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Nah disini mas. Jadi kita melihat disini ada. Ada poin yang menandakan bahwa peserta tidak memilih formasi di sekolah induk. Walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Oke jadi. Ini saya menyoroti yang di. Poin C dan poin D. Poin D itu adalah peserta yang tidak mendapatkan formasi linear di sekolah induk. Dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Nah ini kita apa. Kita apa. Kita akhirnya mengkerucut kepada dua poin yang tadi saya sebutkan di belakang itu. Kita melihat bahwa. Berarti yang dipermasalah adalah linearitas. Nah mungkin. Apa namanya. Mas Putra atau teman-teman media Indonesia. Terutama mungkin disini juga ada guru. Mungkin paham betul ya. Apa namanya. Dasar kebijakan atau dasar dari linearitas guru gitu ya. Jadi mungkin mas Putra sedikit informasi aja. Atau teman-teman yang lain disini. Kita guru itu gak sembarangan gitu. Jadi gak cuma datang ke kelas ngomong gitu kan. Tapi juga pasti punya. Pasti ada syarat-syarat gitu ya. Syarat-syarat. Nah jadi. Saya guru sejarah. Kok koten ya. Saya guru sejarah. Saya tidak serta-merta bisa jadi guru TIK gitu kan. Atau PKWU gitu kan. Karena itu tidak linear. Nah. Kita menggunakan dasar hukumnya dari mana. Dari permendikbud mas. Oke. Nah jadi. Ada permendikbud. Atau peraturan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu tahun 2019. Saya agak lupa. Apa namanya. Nomernya berapa. Tapi. Dia tahun 2019. Nomor 16. Iya betul. Nomor 16. Tahun 2019. Itu adalah berbicara mengenai linearitas. Nah kita melihat nih. Linearitas. Mas kita coba cross check lagi. Apakah. Apa namanya. Gara-gara ini kita gagal. Kita cek. Ternyata enggak kok. Ini kebetulan kita. Pertama menyoroti hanya guru sejarah ya mas ya. Jadi. Hanya guru sejarah aja. Saya coba ngelihat nih. Guru sejarah di SMA. Itu memang tidak linear. Dengan beberapa mata pelajaran. Nah jadi. Disini akhirnya. Kita melihat. Apa yang terjadi di. Sekolah kita. Kenapa kita tidak bisa masuk dalam tahap pertama. Jadi rata-rata. Yang menjadi korban. Tanda kutip. Yang menjadi korban. Atau yang. Tidak masuk dalam pertama ini. Guru sejarah. Kalau sekolah tersebut. Atau sekolah induk kita sebut ya. Sekolah induk itu. Tidak membuka. Apa namanya. Di sekolah induk itu. Tidak membuka sejarah. Tapi dia membuka mata pelajaran. Seperti geografi. Sosiologi. Dan ekonomi. Nah itu pasti. Yang seperti ini. Itu tidak akan masuk dalam tahap pertama. Kecuali ada tombol reset. Dia menggunakan reset. Jadi dalam P3K itu ada. P3K itu ada. Tombol reset gitu ya. Nah. Kenapa saya memilih tidak tombol reset. Atau teman-teman saya tidak memilih tombol reset. Karena kita berpendapat. Atau berpaham. Pemahaman dari permendikmu tersebut. Emang kalau dipecil reset apa yang terjadi? Kalau dipecil reset apa yang terjadi? Gimana? Kalau misalnya teman-teman memilih tombol reset. Kalau misalnya teman-teman memilih tombol reset. Nah. Apabila ditombol reset. Itu kebetulan. Ada juga. Teman saya juga. Yang melakukan tombol reset. Dan akhirnya dia menjadi guru. Menjadi apa? Menjadi bidang tesnya adalah. Geografi. Atau sosiologi. Atau bisa jadi ekonomi. Kan agak ngaco gitu ya. Guru sejarah. Ngajar. Apa? Guru sejarah tesnya. Geografi. Gitu kan. Nah. Kita udah belasan tahun. Dekuluhan tahun. Kita ngobrolin sejarah. Kok di ujinya geografi. Kan agak unik gitu ya mas ya. Dan memang di dalam permendikmu sendiri. Itu kita gak masuk dalam linearitas. Itu tidak masuk ke dalam geografi. Ekonomi maupun sosiologi. Gitu kan. Nah. Jadi agak bingung kita disini. Kok bisa. Apa namanya. Persamaan kita kok. Bisa gitu. Ternyata kita yang tidak bisata pertama itu. Karena sekolahnya ternyata tidak membuka sejarah. Tapi membuka tiga bidang tersebut. Gitu. Jadi akhirnya kita dianggap bahwa kita tidak memilih formasi yang linear. Makanya jadi bahan pertanyaan. Kok bisa kita guru sejarah dianggap linear dengan geografi, sosiologi, dan ekonomi. Yang kita ketahui adalah sebenarnya itu hanya sebuah rumpun. Rumpun IPS. Ya mungkin mas Putra waktu sekolah kan begitu ya. Kelompok IPS. Ya hanya sebagai kelompok gitu kan. Jadi bukan liniernya. Sedangkan ini kan ujian ya. Ujian ini tes. Ya. Nggak bisa kita menggunakan model seperti itu kan. Berarti kan peraturan yang harusnya digunakan adalah peraturan yang diikut. Karena itu payung hukumnya gitu kan. Nah akhirnya kita coba. Kita coba. Kita mikir. Wah berarti ada kesalah pemahaman di antara linearitasnya. Dan kita lihat lagi dari maju lagi ke beberapa dokumen. Nah dokumennya apa? Nah dokumennya adalah PAN-RB. Saya lupa PAN-RB yang berapa. Pokoknya itu masih ada di web juga banyak banget mengenai PAN-RB yang menjelaskan mengenai bagaimana proses P3K. Nah jadi kita mikir apakah karena kita tidak dibuka maka kita nggak boleh ke sekolah lain gitu kan. Nah ternyata di dalam PAN-RB itu dijelaskan. Kalau seandainya formasi tidak ada di sekolah tersebut atau sekolah induk, dia boleh keluar ke sekolah lain. Nah kebetulan sekolah saya ini atau teman-teman ini sekolahnya tidak ada formasi sejarah. Jadi logikanya adalah berarti saya boleh main di luar dong. Pindah sekolah masuknya. Pindah sekolah masuknya gitu. Pindah sekolah gitu kan. Karena diperbolehkan di PAN-RB. Kan dasar hukum adanya P3K ini kan salah satu adalah PAN-RB itu. Nah akhirnya boleh dong berarti harusnya bisa nih. Berarti akhirnya kita menkerucutkan. Berarti masalahnya adalah masalah linier. Nah kita cari lagi dokumen mengalami linier. Bilisasi di P3K ini ternyata saya menemukan. Saya baru ingat ada surat edaran. Surat edaran dari GTK. Nah ini yang menjadi utama nih mas. Surat GTK nomor 1460. Itu tertanggal 15 Maret 2021. Nah disini menarik mas. Jadi ketika saya mendaftar atau teman-teman mendaftar. Kita tidak mungkin mendaftar tanpa ada sebelum membaca dokumen ini. Jadi ini dokumen yang sebenarnya yang menjadi rujukan kita. Kenapa kita memilih sekolah lain. Atau bagaimana seleksinya. Karena disini dijelaskan banget. Nah disini di dalam SE yang saya pegang awalnya ini. Itu kita cek lagi. Kita bareng-bareng kita cek lagi teman-teman yang lain. Kebetulan teman-teman juga menggunakan SE ini juga. SE atau surat edaran 1460 ini. Dan itu jelas mas terlihat. Sayang kalau tidak bisa share screen gitu ya. Apa namanya terlihat bahwa pendidikan sejarah itu memang tidak linear. Dengan geografi, sosiologi, ekonomi maupun antropologi gitu kan. Nah terus permasalahan yang kita bingungkan. Berarti apa namanya pihak penyelenggara. Ini apa namanya menyamakan antara linearitas dengan rumpun. Rumpun IPS gitu kan. Nah itu akhirnya kita mikir. Wah berarti ada salah paham nih gitu kan. Ada salah paham. Apa namanya harus segera. Jadi ini kebetulan kita diskusinya pada saat itu hamil dua. Hamil dua sebelum tahap pertama. Kita mikir masih ada waktu untuk datang nih dari kementerian gitu kan. Nah akhirnya tengah malam saya mendapatkan berita. Sorenya saya mendapatkan informasi dari teman bahwa ternyata Pak Oktav tadi yang Bapak sebutin. Kayaknya berbeda deh. Nah jadi saya bingung nih. Kok berbeda mengenai linearitas? Akhirnya saya minta dokumennya. Muncullah akhirnya dokumen yang kedua. Sama mengenai linearitas. Nah di dalam dokumen yang kedua ini baru terlihat nih. Sejarah itu ternyata memang satu linear dengan sosiologi, geografi, dan ekonomi. Nah yang menarik mas disini mas. Yang menarik mas. Jadi ternyata dokumen yang saya pegang dan temuan dokumen yang ditemukan oleh teman saya itu memiliki nomor sorat edaran yang sama. 1460 garis miring B.B1 garis miring GT.02.01 garis miring 2021. Jadi ada dua surat kembar yang beredar di masyarakat. Ada dua surat kembar yang beredar ke masyarakat. Saya cek lagi nih mas, saya cek lagi. Apakah tujuannya berbeda? Ternyata sama. Tembusannya juga sama. Tembusannya sama-sama ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kota seluruh Indonesia. Sama. Akhirnya saya cek lagi. Dimana perbedaannya? Oh berarti mungkin yang tanda tangan beda nih kan? Ternyata yang tanda tangan pun sama. Dirjen juga. Gitu kan. Saya lihat. Oh jangan-jangan lampirannya yang berbeda. Ternyata lampirannya pun tertanggalnya sama mas. Sama-sama 15 Maret 2021. Jadi ada dua versi. Jadi yang pertama saya menggunakan versi yang pertama. Sebagai pegangan saya awalnya. Dan ternyata ada versi kedua. Saya juga nggak tahu nih. Kenapa ada dua dokumen yang seperti ini. Jadi akhirnya kita menyimpulkan. Berarti jangan-jangan. Kita tidak bisa masuk tahap pertama. Karena memang ada dua dokumen ganda. Yang isi lampirannya berbeda. Jadi berbeda kebijakan. Berbeda kebijakan. Jadi akhirnya kita emang awalnya saya mencari. Atau kita mencari. Sebenarnya surat edaran yang duluan mana nih yang keluar. Apakah yang versi pertama atau kedua. Ternyata tanggalnya sama. Jadi kita bingung. Ini yang duluan mana. Yang belakangan yang mana. Gitu kan. Gitu. Jadi itu namanya temuan yang pertama. Dan akhirnya ketika kita mencoba lagi. Kalau misalnya. Tadi Mas Putra dan teman-teman mendengarkan. Mengenai pengumuman ketentuan pelaksanaan tes Pemati 1 ini. Di situ ada mas ya. Yang tadi dua poin A. Yang nomor dua poin A. Guru yang mengajar di sekolah swasta. Itu harusnya tidak bisa masuk seleksi tahap pertama. Dan saya memegang mas. Sama memegang sebuah temuan lagi. Ternyata saya mendapatkan temuan itu. Sample-nya adalah di Jakarta Timur. Baik di hari kedua. Maupun hari keempat. Kalau tidak salah. Itu ditemukan. Ada guru swasta ya. Yang terdaftar sebagai peserta. P3K tahap pertama. Seharusnya boleh nggak mas? Secara peraturan harusnya dia baru bisa mendaftar di tahap kedua ya. Iya betul sekali. Ini kenapa bisa masuk gitu kan. Kita yang mengharapkan mas setelah pertama aja nggak bisa masuk. Kok mereka bisa masuk. Jadi ini yang dari Jakarta Timur aja. Dari beberapa dokumen. Pak lain mencoba untuk menghimpun. Sekitar 3 sampai 5 orang. Itu baru Jakarta Timur. Belum Jakarta-Kartal yang lain. Jadi seperti itu mas. Apa namanya. Kurang lebih. Temuan. Dan akhirnya kita mau menyimpulkan. Berarti ada apa ada permasalahan di sistem proses seleksi P3K ini. Yang sebenarnya bukan hanya afirmasi. Tapi dari sumber hukumnya aja sudah agak bertentangan. Mungkin kalau misalnya nanti teman saya nih ada mas Imam. Lebih paham gitu ya. Seharusnya kan dalam norma hukum itu tidak boleh. Hukum yang di bawah itu melebih hukum yang di atas. Kan gitu kurang lebih ya. Maksudnya seorang edaran dari Dijian GTSK. Itu bisa lebih di atas dibandingkan. Apa namanya. Pramendikbud gitu kan. Ya disini seperti itu. Artinya. Artinya mas Opa pengen menyampaikan bahwa. Memang ada. Ketidak sempurna. Ketidak sempurna. Dalam proses pendaftaran. Para guru-guru. Di tahap 1. Di tahap 1 ini kemarin ya. Betul sekali mas. Oke. Dengan banyak yang masalah itu. Nantikan ada tahap 2 dan tahap 3. Apakah nanti teman-teman. Apakah nanti teman-teman coba lagi atau seperti apa? Ya. Mau tidak mau. Suka nggak suka. Ya kita tetap. Bahkan saya juga. Saya berikhtiar ya. Mau bagaimana lagi. Tahap 1 sudah selesai. Bahkan tinggal menunggu pengumuman. Walaupun ditunda gitu kan. Mau bagaimana lagi ya. Kalau misalnya seandainya pun. Kita tidak. Sudah pasti nggak bisa tahap 1. Ya kita akan mencoba di tahap 2. Cuma sekali lagi ya. Sangat disayangkan banget gitu kan. Tapi yang perlu mas Putra. Atau teman-teman ketahuin juga. Sebenarnya kita nggak diem mas. Jadi. Ketika di hari pertama. Tahap pertama. Di hari pertama. Tahap pertama. Itu. Kita dan beberapa teman itu memang. Apa namanya. Sempat ke kementerian. Jadi. Ini menunjukkan kepada kita. Sebenarnya guru-guru ini. Apa namanya. Walaupun disakitin gitu ya. Kita tetap. Bisa menggunakan jalur yang baik. Gitu ya. Kita tetap pengen mediasi. Kita pengen audiensi. Ke kementerian BTK. Apa. Ke. Ke mas menteri. Gitu kan. Tapi kebetulan kita tidak bisa di bertemu dengan mereka-mereka gitu kan. Mungkin dengan sibukan mereka gitu kan. Jadi akhirnya sampai dengan detik ini. Kita pun tidak pernah mendapatkan. Mendengar klarifikasi dari masalah temuan. Jadi sebenarnya temuan-temuan ini sudah. Sudah kami layangkan ke diri Jeng GTK. Sudah kita layangkan juga langsung ke. Apa namanya. Mas Menterinya sendiri. Tapi sekali lagi. Kita belum mendapatkan. Konfirmasi mengenai temuan-temuan. Oke. Oke. Mas Oktav terima kasih atas pendangannya. Mas Oktav terima kasih atas pendangannya. Siap. Nanti kita akan berlaborasi dengan pandangan dari. Kita akan berlaborasi dengan pandangan dari. Mas Iman ya. Siap. Iya siap. Oh iya. Teman-teman sobat Indonesia. Teman-teman sobat Indonesia. Kalau misalnya suara saya tidak berlalu. Saya mohon maaf. Saya masih mencari tahu penyebabnya. Ya. Mohon maaf atas kegedahnya mohanannya. Mas Oktav terima kasih banyak. Mas Oktav terima kasih banyak. Sekarang saya bergabung ke Mas Iman ya. Siap. Kasih banyak Mas. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Sebelum Mas Iman bergabung. Mas Iman bergabung. Seperti-i-i. Mohon izin ya Mas Oktav. Mohon izin ya Mas Oktav. Ya siap. Sebentar. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Selamat menikmati.